Saya langsung lari ke sini, saya ngumpet. Saya ngumpet yang mulia, AKBP Dodi ungkap ketakutannya pada Jenderal Teddy Minahasa. AKBP Dodi, perawiran negara, mengungkapkan bagaimana dia begitu takut pada Irjenpol Teddy Minahasa, baik saat masih menjadi anak buah maupun sampai saat ini. AKBP Dodi mengatakan ada rekannya sesama polisi yang pangkatnya tidak naik-naik sampai pensiun karena Irjenpol Teddy Minahasa. Bahkan Dodi mengungkapkan saat sudah di persidangan, dia masih takut pada Teddy Minahasa. Misalnya saat sidang Teddy Minahasa menjadi saksi, saat itu dia yang mengaku tak dikawal polisi takut dan memilih ngumpet atau bersembunyi. Berikut rekaman kesaksian dari AKBP Dodi, perawiran negara. Mohon maaf ya mulia, supaya tidak stres ya mulia. Karena saya baru dua hari lalu masuk rumah sakit ya mulia. Di infus asam lambung saya, nekan sampai jantung saya sama paru-paru saya. Stres saya mulia. Kondisi mental saat ini coba diterapkan pada waktu di... Gimana ya mulia? Pada waktu disuruh di perintah untuk menyisihkan, terapkanlah mentalnya. Ada konsekuensinya ya mulia? Itu yang saya bilang. Kalau cuma takut sama reputasi seorang Kapolda, Kapolda disini kan banyak. Betul ya mulia, begitu beliau jadi pimpinan. Karena ada beberapa yang pernah jadi korbannya Teddy Minahasa. Dan pakatnya itu-itu terus salpensiun ya mulia. Saya gak mau nyebutkan orangnya. Kesempatan saudara untuk keluar dari masalah itu di... Gara-gara menyelesaikan perkara yang dia adalah benar posisinya. Tapi yang bersangkutan di pihak tidak benar. Pernah ada kejadian saudara dimarahin, dibentak. Bukan saya mulia. Tapi ada yang sudah pensiun. Yang sudah pensiun ada. Yang pakatnya begitu-begitu terus sekolah pun gak bisa. Karena gak merasakan perintah dia. Jadi karena itu saudara kemudian begitu takut. Mungkin lihat sosoknya aja udah takut ya. Ketemu itu udah takut. Iya mulia. Mohon izin mulia bahkan kemarin pada saat... Kapolres ya saudara. Ijin yang mulia. Pada saat kemarin saya di bawah. Dedi minasya di kesaksian. Di bawah itu tidak ada satupun polisi. Dan siapapun yang jaga. Saya sampai kabur ke atas yang mulia. Kesini. Sampai saya disuruh duduk. Di sebelah saya gak mau. Saya ngumpet di kamar mandi di bawah. Saya langsung lari kesini. Saya ngumpet. Kok gak ada yang jaga di bawah. Karena dia jadi saksi saya. Itu pun masih ke bawah yang mulia. Mungkin ada yang melihat kemarin saya ngumpet di... ngumpet di sini. Karena di bawah gak ada yang jaga. Kemudian masalah peraturan Kapolri ya. Mengenai... Ada kan peraturan Kapolri mengenai kewahan. Wajib untuk menolak. Perintah atasan yang... Betul ya mulia. Saudara tahu persis ya. Saya tahu ya mulia. Untuk itu kan sebelumnya kan saya... Tolak. Kalaupun saya harus melaporkan kepada di atas beliau. Yaitu bintang tiga. Bintang tiga. Saya gak punya akses ke sana ya mulia. Kalaupun BBnya itu sudah disisikan. Yang ada saya nanti yang digerbek di rumah. Dan saya kedapatan lima kilo. Bintang tiga.